Kalau pakai hitungan seperti ini, boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Jadi Anda doa 7 hari, doa 40 hari, dan seterusnya seperti ini boleh. Pakai hitungan seperti itu boleh. Tetapi itu tidak wajib, tidak mutlak. Intinya adalah mendoakan arwah. Itu yang paling penting. Hitungannya tidak penting, yang paling penting adalah mendoakan arwah. Karena gereja katolik memang mendoakan arwah. Saudara-saudari semuanya, Shalom Aleichem. Kita mau bicara mengenai mendoakan arwah. Dan secara khusus kita akan bicara kenapa sih ada mendoakan arwah 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, bahkan sampai 1000 hari. Sebenarnya hitungan-hitungan itu adalah hitungan-hitungan untuk mendoakan orang mati menurut kebudayaan Jawa, menurut kultur Jawa. Kemungkinan besar memang ini khas asli dalam kultur Jawa, tetapi juga kemungkinan ada pengaruh dari agama Hindu atau Buddha pada zaman ketika Pulau Jawa menjadi kerajaan-kerajaan Hindu dan atau Buddha. Sekarang ini kalau kita orang katolik memperingatikan ada 7 hari, ada 40 hari, ada 100 hari, ada 1000 hari. Untuk orang yang meninggal peringatan-peringatan seperti ini zaman sekarang, ketika kita merayakan sepertinya sudah menjadi baku dalam gereja katolik. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Karena hitungan-hitungannya dari kultur Jawa, ajaran untuk mendoakan orang yang meninggal itu dari ajaran katolik. Meskipun memang orang Jawa juga punya kebiasaan mendoakan mereka yang telah meninggal. Tetapi sedikit banyak ada bagian yang berbeda juga dalam tata cara dan makna, arti mendoakan orang yang telah meninggal itu. Di dalam konsep kultur Jawa itu ada selamatan wang mati. Selamatan wang mati itu bahasa gampangnya mendoakan arwah itulah. Hanya memang sedikit versinya lain maksudnya. Tapi intinya kurang lebih sama supaya yang mati selamat. Selamat itu selamat. Selamatan wang mati. Lalu itu nanti dihitung repologi apa, baktumulut apa, dan seterusnya. Pokoknya itu ruwet. Jadi ini akarnya. Lalu entah bagaimana diadopsi oleh berbagai macam kultur. Meskipun dulu aslinya adalah kultur Jawa. Di situ ada titik temu sebenarnya. Gereja Katolik kan mendoakan arwah. Orang Jawa mendoakan arwah yang punya sistem hitungan. Sementara gereja Katolik sistem menghitungnya hanya hari meninggal dan setiap tahun rutin ya. Setiap tahun plus 2 November. Jadi kalau menurut adat istiadat gereja Katolik yang aslinya, dalam setahun kita mendoakan 2 kali ya. 2 November kemudian pada saat hari H meninggalnya itu. anniversary karena iman bahwa hari meninggalnya seorang beriman itu hari lahirnya di dalam kehidupan kekal. Ini bahasa puitiknya seperti itu. Tapi kalau pakai seperti ini ya boleh hitungan begini. Tetapi begini sebenarnya. Hitungannya nggak penting. Hanya memang ini sekarang hitungan 7 hari 40 sudah menjadi umum. Umum berarti sudah menyebar luas, sudah diadopsi, sudah dipakai oleh banyak orang. Bahkan seperti sudah menjadi bagian dari liturgi gitu loh. Sudah seperti itu ya seakan-akan ya. Konteks saya bicara Pulau Jawa, terutama Kukusupan Bandung ya. Di Kukusupan Bandung itu malah ada bukunya itu ya. 7 hari 40 gitu-gitu ada. Sampai masuk dalam liturgi resmi. Boleh nggak seperti itu? Ya boleh. Karena yang diambilkan hanya angkanya, hitungannya. Yang sudah menjadi umum, yang sudah menjadi biasa. Kalau Anda mau bikin sistem yang lain, boleh-boleh saja. Jadi ramah seandainya saya punya sistem sendiri. Jadi saya mendoakan kelipatan 9, boleh nggak? Boleh saja. Anda peringatan 7 hari, lalu 49, lalu 70. Boleh nggak? Boleh. Anda bikin sistem sendiri, boleh-boleh saja. Intensi mendoakan yang meninggal ini 49 hari atau 70 hari. Boleh nggak? Boleh saja. Karena yang paling penting bukan angka atau hitungannya, tapi mendoakannya. Angka itu adopsi dari budaya yang kemudian menjadi sistem yang tidak bertentangan dengan iman katolik. Jadi ketika gereja katolik ketemu dengan budaya, yang tidak bertentangan kan diterima. Yang tidak bertentangan dengan iman katolik, bisa kita adopsi. Nggak masalah. Nggak masalah. Ini misalnya, ini tutup kepala. Yang saya pakai ini kan saya sering pakai tutup kepala dari Sunda, dari Jawa, dari mana-mana. Nah ini sekarang yang saya pakai Jawa, ini ada batik ini. Atau batik. Kalau ucapan bahasa Indonesia batik. Aslinya sebenarnya ngomong itu tidak batik. Batik. Itu lidah Jawa saya bisa muncul. Batik. Aslinya begitu. Orang kalau kita ngomong sekarang, batik-batik ya. Ini batik ya. Batik ini. Ini Jawa. Bertentangan nggak dengan iman katolik? Nggak. Maka boleh dipakai? Boleh. Nggak masalah. Sesuatu yang nggak bertentangan dengan iman itu nggak ada soal. Hitungan angka nggak bertentangan dengan iman. Jadi boleh dipakai. Simpelnya begitu pembahasan kita mengenai mendoakan arwah, lalu angka-angka hitungan seperti itu. Kesimpulan awalnya begini. Angka atau hitungan itu tidak penting. Tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, dan seterusnya itu tidak penting. Karena yang paling penting adalah mendoakan arwahnya. Maksudnya begini. Kalau Anda seandainya tidak menggunakan hitungan-hitungan seperti itu, seandainya nggak ada dua tujuh hari, bagaimana ramah? Ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada dua empat puluh hari, bagaimana ramah? Ya nggak apa-apa. Kalau saya ubah, seandainya saya ubah menjadi tiga puluh hari, bagaimana ramah? Ya boleh juga. Karena angka atau hitungannya tidak penting. Yang paling penting adalah mendoakan arwahnya. Di dalam adat kebiasaan gereja katolik sendiri, mendoakan orang yang meninggal, itu umumnya adalah pada hari meninggalnya. Yaitu misal requiem, atau kemudian ditambah setiap tahun satu kali, yaitu pada saat hari meninggalnya atau peringatannya. Dan tentulah ditambah dengan 2 November. Itu sudah umum karena untuk seluruhnya. Tapi sebenarnya tidak ada kebiasaan seperti ini kalau kita hanya menganut dari ajaran gereja katolik saja. Jadi kalau mau katolik lurus, bagaimana ramah? Ya hari orang meninggal, itu misal requiem. Kemudian peringatan setiap tahun. Tanggal persisnya. Karena di dalam adat kebiasaan gereja katolik, tanggal ketika orang meninggal, itu sama dengan tanggal kelahirannya di dalam kehidupan abadi. Itu cara mengayatinya. Tapi kalau mau pakai seperti ini, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Tetapi tidak wajib. Jadi cara menalarnya begini. Kalau pakai hitungan seperti ini, boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Jadi Anda doa 7 hari, doa 40 hari, dan seterusnya seperti ini boleh. Pakai hitungan seperti itu boleh. Tetapi itu tidak wajib. Tidak mutlak. Intinya adalah mendoakan arwah. Itu yang paling penting. Hitungannya tidak penting. Yang paling penting adalah mendoakan arwah. Karena gereja katolik memang mendoakan arwah. Jadi di sini sebenarnya ada titik temu antara kebudayaan dan iman. Apakah tidak bertentangan ramah begini? Hitungan waktu itu kan sebenarnya tidak ada pertentangan. Itu hanya cara orang menghitung waktu. Supaya mengingat. Jadi ada 7, ada 40, ada 100. Meskipun kalau di dalam kultur Jawa memang ada seperti makna-maknanya. Namun ketika kita sudah menjadi katolik, hal-hal seperti itu tidak lagi menjadi perhatian. Yang paling penting adalah sebagai pengingat kita untuk mendoakan arwah. Jadi titik temunya ada di dua arwah itu sebenarnya.